Selama ini, Kim Jong-un banyak disorot soal sisi gelapnya. Namun ternyata muncul bukti bahwa Kim Jong-un mendukung Islam. Korea Utara mungkin bukan negara mayoritas muslim, namun di sana, umat muslim bisa hidup beragama dengan nyaman. Bahkan Kim Jong-un membebaskan siapapun untuk menganut agama pilihannya, termasuk Islam. Bukti jika Kim sangat menerima Islam adalah dibangunnya sebuah masjid yang terletak di salah satu sudut kota Pyongyang. Kim Jong-un telah memenangkan hati para warga Palestina karena melontarkan kritik kerasnya terhadap Israel dan kecamannya terkait rencana pemindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Seperti yang diketahui pada Desember 2017, Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan bahwa dia mengakui kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan segera memindahkan kedutaannya ke kota suci tersebut. Kim lantas mengecam Trump yang dia juluki sebagai dotard, yang menyebut keputusan Presiden Amerika Serikat itu sebagai tindakan akal dan jahat. Sebagai ucapan terima kasih, sebuah restoran milik Salim Raba di jalur Gaza menampilkan poster pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bersanding dengan bendera Palestina dan mengumumkan penawaran khusus diskon 80% untuk pelanggan Korea Utara.